Oke, selamat datang kembali di channel Airaza dan di video kali ini gue mau nunjukin ke kalian gameplay dan juga gunsmith dari senjata Icefall. Alasan gue bikin video ini karena dari postingan komunitas youtube kemarin, kalian lebih banyak memilih Icefall daripada Peacekeeper. So buat kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa kalian klik tombol likes-nya sampai dengan 20 likes agar gue bisa semakin semangat buat bikin konten. So ini dia gameplay dan juga gunsmithnya. Let's go! Oke, ini dia gunsmith untuk si Icefall. Untuk bagian barrel gue menggunakan MIP 200mm mid-range barrel karena dia bisa menambah 20% damage range dan dia juga bisa menambah 20% bullet speed. Jadi bullet speed itu artinya kecepatan peluru ya. Jadi kecepatan pelurunya tuh bisa semakin kencang. Terus untuk bagian stock gue menggunakan RTC Steady Stock karena dia bisa mengurangi 8% ADS bullet spread akurasi, mengurangi 15% heat flinch, dan dia juga bisa mengurangi 3,2% horizontal recoil. Dan untuk bagian ammunition gue menggunakan Large Extended Mach-B karena dia bisa menambah kapasitas magazine sebanyak 10 peluru. Dan untuk bagian perk ini wajib yaitu menggunakan Full Ammo karena dia bisa menambah jumlah peluru cadangannya kita. Untuk bagian terakhir yaitu under barrel gue menggunakan Strike for Grip karena dia bisa mengurangi 8,3% vertical recoil dan mengurangi 4,4% ADS bullet spread akurasi. So langsung aja kita ke gameplaynya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!